Intro My lovely Cinguya Welcome to K-Hits with me your host Onyi Nima Seneng banget nih bisa balik lagi ke K-Hits Gue yakin kalian semua pasti udah kangen banget ya sama K-Hits So untuk mengobati rasa rindu kalian Gue akan kembali menemani kalian selama 1 jam ke depan nih Dan seperti biasa gue akan menghibur dengan MV-MP terbaik dari Idol Favorit Kamu Dan selain itu ya hari ini banyak banget yang bakal Nima bahas nih di K-Hits Nima punya info tentang personel dari SF9 Dan nanti di segmen K-Flix gue juga akan ngebahas drama yang dibintangi oleh si cantik Yang membintangi drama Crash Landing on You Siapa lagi kalau bukan Son Yejin Nah selain itu nih kalian juga gak boleh kelewatan segmen New Request Karena Nima bakal muterin lagu requestan kalian So jangan pindahin channel kalian Stay tuned to it on K-Hits Karena gue akan kasih info-info yang menarik nih buat kalian Oke deh kalau gitu langsung aja nih Nima persembahkan 3 MV pembuka hari ini Ada Twice with the Feels God 7 dengan Breath Dan juga Momoland and Nati Natasha dengan Yummy Yummy Love Enjoy! Cinguya baru aja tadi kamu simak MV Blackpink dengan Lovestick Girls Dan masih ditemenin sama gue Nima Hutape on K-Hits Nah sebelum gue akan puterin MV selanjutnya nih Gue mau kasih info dulu tentang salah satu personel dari grup SF9 Dia adalah Yong Bin Yes guys setelah sebelumnya nih dikabarkan In Tong akan menjalankan wajib militer Kini giliran Yong Bin yang bakal masuk wajib militer dalam waktu dekat ini Nah agensi SF9 yakni FNC Entertainment mengumumkan bahwa Yong Bin akan bertugas sebagai tentara aktif Dan memulai masa wajib militernya pada tanggal 29 Maret mendatang ini Nah itu artinya berbeda 8 hari dari In Tong yang dijatuhkan memulai wamil pada tanggal 21 Maret Nah sayangnya karena tindakan pencegahan seputar COVID-19 dan juga untuk mengurangi kekacauan di sekitar lokasi wajib militer nih Agensinya gak akan mengadakan acara resmi apapun pada hari pendaftarannya Aduh dan gak cuma itu aja Agensinya pun akan merahasiakan markas militer Yong Bin Karena ini adalah tempat dimana banyak tentara berkumpul Aduh sayang banget ya karena kan biasanya sebelum mereka wajib militer ada perpisahan Tapi kali ini fansnya harus ditinggalkan tanpa perpisahan Tapi it's okay karena dia bakal balik lagi guys So kita doakan aja supaya wajib militernya lancar ya Dan bisa kembali bergabung dengan SF9 Oke nih kalau gitu sekarang daripada lo makin sedih Gue mau menghibur dengan 2 MV yang datang dari Enhypen Dengan Teintash dan juga Itzy with Loco So enjoy My lovely Cinguya ini saatnya untuk flashback segment Nah hari ini Nima mau ngajakin kalian Bernostalgia dengan lagu dari Bangtan Boys aka BTS Nah lagu yang bakal gue puterin adalah lagu BTS yang dirilis di tahun 2015 Dan diambil dari mini album ketiga mereka Yaitu The Most Beautiful Moment in Life Part 1 Nah ada yang bisa nebak gak kira-kira lagu yang mana? Kalau misalkan jawaban kamu I Need You Well you are right guys Gue akan puterin lagu I Need You ini Nah FYI ya lagu I Need You ini dirilis dalam 2 versi loh Yaitu Korea dan juga Jepang Cingu Kerennya nih single ini mendapatkan sertifikat platinum ganda Oleh Recording Industry Association of Japan atau RIAC Pada tahun 2019 Dan untuk penjualannya nih lebih dari 500 ribu eksemplar loh guys Wow keren banget sih Emang BTS gak pernah ya berhenti membuat kita terpukau So langsung aja ini dia BTS with I Need You Ayung Cingu ya Balik lagi nih sama Onyimima di K-Hits Dan sekarang saatnya kita masuk segmen K-Flix Dimana Onyimima akan kasih rekomendasi drama buat kalian Nah drama yang bakal gue bahas kali ini adalah drama berjudul 39 Yes drama ini berjadah romantis dan mengangkat cerita Tentang 3 orang wanita yang bertemu pada tahun ke-2 di sekolah menengah Mereka pun menjadi sahabat Hingga saat ini di usia mereka yang hampir memasuki 40 tahun Nah drama 39 ini akan berfokus pada kisah sehari-hari dari 3 karakter utamanya Yaitu Chami Jo, Jun Cha-yong dan juga Jang Joo-hee Dalam menghadapi kejadian-kejadian tak terduga di dalam kehidupan mereka FYI nih drama ini diperankan oleh John Mido, Son Ye Jin dan juga Kim Ji Hyo, Sing Bu Dan acting-nya mereka udah gak usah diregukan lagi ya Pasti keren-keren banget Oke deh kalau gitu daripada kalian makin penasaran Gue langsung aja puterin trailernya Iya 39 Wow guys menarik banget ya cerita dari drama 39 ini Udah gitu ya para pemainnya adalah aktor dan artis papan atas semua loh Jadi sayang banget kalau misalkan kalian melewatkan drama satu ini Jadi langsung aja masukin drama ini ke dalam watchlist kalian Oke guys sekarang dari Kflix kita akan balik lagi ke playlist Dan gue akan puterin MV-nya Ayu with Strawberry Moon So langsung aja enjoy disong My lovely Yoramun gak kerasa nih udah hampir 1 jam Onyumima nemenin kalian So gue harus pamit undur diri Tapi sebelum Onyumima pamit Onyumima mau bilang thank you so much Sincha Gomawo buat kalian udah nontonin kita nih Dan terima kasih juga buat kalian udah setia nih Request ke Instagram kita dengan komen pake hashtag kayak hit your request Kalau misalkan nih kamu belum request langsung aja request sebanyak-banyaknya Siapa tau nanti nih request yang kalian bakal diputerin di akhir acara kita Sebenernya 3 orang yang beruntung berikut ini Yang pertama nih ada yang request lagunya Crusher with Jigjin Yaitu at oh.cinta Dan yang kedua nih ada yang request lagunya Espa Dengan Savage yang di request sama Etra Kayana Dan yang terakhir ada yang request lagunya B2B Dengan Only One For Me yang di request sama Alfrida Underscore Purwita Sari Oke deh kalo lagi tuh sebelum gue puterin gue mau pamit Gue mau bilang sekali lagi thank you And I hope to see you again tomorrow Here are your requested songs Enjoy and annyeong